Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya bus saya ini bukan kiyahi Saya ini masih nyantri Saya ini asli dari Subang Kebetulan mondok di Malang Di pondoknya Abu Yama Mabufron Itu dari tahun 2005 akhir Jadi sampai sekarang Sampai dinikahkan oleh beliau Dan para ustaz yang dinikahkan semuanya Diumrohkan oleh beliau Masih jadi santri Alhamdulillah Jadi saya ini kiyahi Kalau kiyahi Terlalu berat kalau kiyahi Jadi Alhamdulillah Saya belajar ilmu dari Abu Yama Mabufron Dengan sedemikian rupa Luar biasa pendidikan beliau Beliau ini salah satu murid Daripada K.H. Hasan Armin Di Buntu Pandeglang Banten Yang terkenal dengan Abu Yama Mabufron Jadi Abu Yama Mabufron punya guru Abu Yama Mabufron Atau K.H. Hasan Armin K.H. Hasan Armin punya guru Namanya Syekh Ahmad Asnawi Caringin Labuan Banten Syekh Ahmad Asnawi Caringin punya guru Namanya Syekh Abdul Karim Banten Syekh Abdul Karim Banten punya guru Syekh Nawawi Banten Nah ini kalau Sanat ilmu sudah sampai kepada Syekh Nawawi Banten Maka barang tentu ilmu ini Ittisal Nyampe kepada baginda Rasulullah S.A.W. Makanya saya Alhamdulillah Ketika Saya punya guru yang Yang sanat ilmunya sampai kepada baginda Rasul Artinya Kalau kita punya guru yang sanatnya kepada Rasul Yang nyambung ya Bukan seperti Pak Alawi Yang terverifikasi Kita jangan takut masuk neraka Artinya akan ada orang yang bertanggung jawab Kita punya guru Guru punya guru Sampai kepada baginda Rasul Yang namanya Syafi'ah Kanjeng Nadilah yang nanti akan menolong kita Walaupun Sedemikian banyaknya dosa Kita Yang terpenting tadi kata Gus Abbas Kita menyadari Mengakui bahwa kita adalah orang yang banyak dosa Catatannya satu Jangan menyalahkan orang lain Apalagi menyalahkan Allah S.W.T Sebenarnya Pada malam hari ini Saya tidak akan banyak Karena nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Abu Yama Mabufron Tadi mengenai tentang silsilah Silsilatul Masyaih Mata ratai guru Jadi panjangan monggo Barangkali ada yang belum pernah sejarah ke Cibuntu Disitu ada makubarohnya Abu Yahasan Armin Sedikit saya ceritakan Banyak orang Indonesia Termasuk dari pengurus PBNU Yang menafikan perjuangan Abu Yama Mabufron Bagaimana tidak Di dalam catatan Babat Banten Kadang-kadang orang Banten dewek Katakanan sini Itu gak ngerti sejarahnya Betapa perjuangan Abu Yama Mabufron Yang pada waktu itu Beliau ditugaskan oleh Syekh Mabufron Untuk mengusir penjajah yang namanya Bangsa Arab Kutkut Di Madinatul Mudawar Pernah mendengar Bangsa Arab Kutkut Belum Tuh Karena kita mah Banyak yang teritahu sejarah Saya bersama Abu Yama Mabufron Pernah ngobrol bersama orang-orang Struktur yang ada di PBNU Gak ngerti juga sejarah itu Maka kalau ketika Abu Yama Mabufron dan Satri Satri-Satri nya lantang Menjaga marwah ulam manusantara Karena kami mempunyai manusia Yang sangat luar biasa Dan dipegang oleh Abu Yama Mabufron Saya ceritakan Bangsa Arab Kutkut Ini indikasi Dan sangat berafiliasi Dulu itu Di Tanah Hijaz Kita tahu Yang diangkat sebagai Sayyid ulama Il Hijaz Itu orang Yaman Atau orang Nusantara Siapa beliau? Syekh Nawawi Ban Beliau adalah Timajah seluruh ulama sedunia Sehingga beliau punya Jabatan Pangkat Yang disebut dengan Sayyid ulama Il Hijaz Pada tahun 1923 Ini terjadi Di Tanah Hijaz Wabil khusus Di Madinatul Munawal Ada pemberontakan Dari bangsa Arab Kutkut Yang akidahnya Kembali lagi Kalau sekarang itu Sudah bertransformasi Pak Akidahnya ini Cikal bakalnya Akidahnya Syiah Akidahnya Cikal bakalnya HTI Akidahnya itu Jauh berbeda Dengan seperti yang dibawa oleh Klan Baalwi Apa yang dilakukan oleh Sheikh Nawawi Banten Berupaya untuk menjaga Hijaz pada waktu itu Sheikh Nawawi Banten Memerintahkan Salah satu muridnya Dari sekian banyak murid Kei Haji Hassan Armin Atau Abu Yamama Armin Yang menjadi guru beliau Abu Yamama Gufran Diperintahkan untuk menjadi Komandan perang Bangsa Arab Kutkut pada waktu itu Bayangkan rupa Di zaman itu Ini sebelum terjadi Komite Hijaz Kita kalau membongkar Sejarah NU Ketika bahwa Hasbullah Yang dari Jombang Dari Surabaya Memimpin Komite Hijaz Jauh-jauh hari Abu Yamama Armin Sudah memberantas Bangsa Arab Kutkut pada waktu itu Kita pentingkan sejarahnya Abu Yamama Armin Ditunjuk pada waktu itu Oleh Gubernur Madinah Untuk menjadi Panglima perang Bangsa Arab Kutkut Melawan Bangsa Arab Kutkut Karena Bangsa Arab Kutkut ini Mengklaim Nah ini ada Kesamaan Itu ada dalam sejarah Tanah Banten Dan saya yakin Banyak yang belum punya Kebetulan saya Diberikan kesempatan Oleh Abu Yamama Untuk membaca Saya hafal Jadi bukan hal ini Bukan hurufat Beda ceritanya Beda dengan yang Salah-salah Yang sebelah Beda Ini asli Mis Sod Tulisannya ada Beliau memimpin Pasukan berapa 40 orang 41 bersama Abu Yamama Armin Coba bayangkan Perang yang terjadi Di Madinat Tungguna Waroh Lokasi perangnya Berada di Jabakubut Itu dicatat dalam sejarah Dan itu perang Kontak fisik Bukan perang Meksos Bukan perang Sihir Tapi kontak fisik Dari 41 orang Ketika Abu Yamama Armin Ini memimpin Bangsa Arab Alhamdulillah Bikinilah Dengan ridul Mampu Memperapurandakan Bangsa Arab Kutu pada waktu itu Dan yang Bersatu Bayangkan Pasukannya Yang dipimpin Abu Yamama Armin 41 Mereka ratusan Batan ribuan Yang gugur Dari pasukan Abu Yamama Armin Cuma satu Hebat apa Hebat Berkaromah Berkaromah Nah ini Bentuk bahwa Ulama kita itu Bukan hanya Peduli dengan Negaranya sendiri Tapi dengan Tanah Hijaz Yang pada waktu itu Makbal Kajeng Nabi Mau dibongkar oleh Wahabi Siapa Kalau bukan Ulama manusantara Yang berjual Betul apa tidak Matilah harus bangga Itu yang pertama Yang kedua Yang terakhir Karena tadi Ibu Sabah Sudah menyampaikan Sekarang ini Sudah terbukti Bahwa para Habay ini Belum terverifikasi Saya ingat Di dalam Sunnah Abu Daud Yang pernah dibukakan Oleh Abu Yamama Gufran Kadang-kadang Kita lupa Ada salah satu Hadis Nabi Yang menyampaikan Bahwa di akhir zaman Akan ada Tiga fitnah Yang sebelum Kemunculannya Dajjal Tiga fitnah itu Yang pertama Namanya Fitnah Ahlas Yang kedua Fitnah Sarlog Yang ketiga Fitnah Juhaiman Monggo Pajar dengan Yang pernah buka Dalam Sunnah Abu Daud Diri Tuhan Disitu ada Apa Fitnah Sarlog Ini saya satu aja Karena nak takut Kemalaman Fitnah Fitnah Sarlog Katakan Nabi Ada yang tahu Artinya Ini sudah terjadi Fitnah Sarlog Itu adalah Fitnah Yang muncul Dari orang-orang Yang mengaku Dirinya Sebagai Cucu Nabi Faisa Mini Kata Nabi Padahal mereka Bukan Cucu Kata Nabi Karena sesungguhnya Diriahku Cucu Yang sejatinya Adalah Mereka Mereka Orang yang bertakwa Kembali lagi Artinya Artinya Ketika ada orang yang mengatakan Kami Kami adalah Diriah Nabi Kalau Antun-Antun Tidak mencintai Habain Masuk Terangka Katanya Padahal orang yang mengatakan Juga belum Terima Masuk Ini Namanya Fitnah Sarlog Bayangkan Kata Nabi Fitnah Sarlog Seperti ini Asapnya Fitnah tersebut Keluar Dari mulutnya Orang-orang Yang mengaku Cucu Rasulullah Bahkan kami Termasuk Abu Yang memaguk Kodok Kami pernah Ada orang yang mengatakan Wah ini membenci Ahlul Bet Saya bilang Nanti dulu Kalau dikatakan Ahlul Bet Kalau mencintai Ahlul Bet Ini bukan Masalah Hak dan tidaknya Wajib Bagi kami Yang memadam Syafi'i Karena di dalam I'anaguk Talibin Karena Karya Syekh Abu Bakar Satu Dijelaskan Tapi bukan NT-NT Yang mengaku Cucuna Nabi Ini perlu penegasan Siapapun Kalau ada orang Yang mengklaim dirinya Sebagai Ahlul Bet Yang Memberikan Fasilitas Syurga Bahasanya begitu Jangan percaya Karena Ahlul Bet Sejatinya Yang diselamatkan Oleh Allah Yang dijamin Syurganya Cuman Orang-orang Tertentu Yang tercatat Di dalam kitab Siapa beliau Sayyidina Ali Fatimah Khasagan Khuset Iku Ahlul Bet Yang sesuai dengan Innamayribul Moryut Hiba'ankum Rizza Ahlal Baiti Waitu'ah Hirukumta Itu ayatnya Jadi bukan untuk Ba'al Bukan Nah ini Reqabnya Makanya sebenarnya Kita harus Lebih hati-hati Dan kita Tidak ada Kemencian Kepada mereka Ini kalau saya cerita 2014 Mau Mau disiap kemana 2014 Para haba Yang se-Asia Tenggara Itu datang Kepada Abu Yang membangun Front Kita punya Dukumennya 2014 Para haba Ini datang Kepondok Beliau Yang ada di Malang Namanya Kondok Unik Jadi unik Itu singkatan Yang artinya Orang-orang Yang mempunyai Cahaya Islam Yang kokoh Kalau dibalik Unik Menjadi Tidung Artinya Kokohnya Adama Islam Adalah dengan Kebangkitannya Para Ulama Datang 2014 Itu Karena pada Waktu itu Dikomado oleh Salah satu Halba'id Yang namanya Habib Muhammad Yang sebagai Ketua Asosiasi Para haba'id Apa yang dilakukan Mereka Ketika Kondok Unik Satu Minta Ijazah Kepada Abu Yang membangun Ngakunten Orang Yang di Indonesia Ini sangat Wah Ketika ada Habib Muhammad Bin Hafri Beliau Orang-Ali Betul Ini terlepas Di dalam Masalah Nasab Mutarjin Ini percatat Mutarjin Habib Soleh Al-Jufri Itu Kalau ada Apa-apa Itu Namanya Kepada Abu Ya Sampai Dini hari Serius Artinya Ini adalah Sebagai Bukti Bahwa Ketika Ada Orang-orang Yang sedang Berjuang Untuk Meluskan Sejarah Yang sudah Diberokan Oleh Ba'anwi Tetap Disini Kita Tidak Ada Kebencian Tidak Ada Logikanya Abu Ya Bama Bufram Ini punya Program Setiap Bulan Itu Membagikan Berhasil Permasuk Di Ampel Sulabaya Ngertes Ampel Di Ampel Itu Hampir Banyak Orang Arab Logikanya Andai Kata Abu Yama Maghufram Benci Kepada Orang-orang Yang Rasnya Arab Atau Nibak Alwi Nggak Mungkin Kebagian Berhasil Tetap Dibagi Karena Secara Ukhwat Insalnya Kita Tidak Ada Masalah Ini Adalah Kajian Ilmiah Dan Secara Ini Harus Sampaikan Kepada Pabrik Jangan Sampai 10 tahun 20 tahun Yang akan datang Bukan hanya Jadi mudah Kita Akan Menjadi Ke Kesih Mungkin Itu saja Yang saya Sampaikan Kita Banyak Lebar Jadi Kita Sarok Harus Hati-hati Yang Sampai Langsung Disambung Oleh Guru Kita Abu Yama Mabufram Al-Bandani Assalamuala Nabi Muhammad Mabufram